Seorang pemuda Ukraina memotong puing pesawat tempur Rusia yang jatuh dan mengubahnya menjadi souvenir. Diketahui, ia kemudian menjual souvenir tersebut ke luar negeri untuk mendukung upaya perang negaranya. Pendiri drone untuk Ukraina, Yuri Vysoven, awalnya mendapat ciberan dari teman-temannya karena memiliki ide untuk menjual souvenir buatannya itu dengan harga ribuan dolar. Namun di pagi hari saat ia terbangun dan memeriksa ponselnya, dia terkejut melihat karyanya sudah terjual antara 20 hingga 30 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan 290 ribu hingga 43,5 juta rupiah. Salah satu puing militer kendaraan Rusia yang jadi bahan baku souvenir buatannya adalah pesawat pembom tempur taktis dua tempat duduk Su-34 Rusia. Menurut militer Ukraina, pesawat itu ditembak jatuh di atas kota Borodianca, barat Laut Kiev pada awal Maret ketika pasukan Rusia berusaha merebut dan menguasai daerah tersebut. Kementerian Pertahanan Ukraina telah mengunggah gambar runtuhan yang dikatakan memiliki nomor ekor RF-81251 dan tanda panggilan 31 Merah. Setelah Rusia mundur dan memfokuskan kembali invasi mereka ke Ukraina Timur, Vysoven bertanya kepada para pembela wilayah itu apakah dia bisa memiliki beberapa puing-puing yang tersebar di lahan pertanian. Para prajurit memberitahunya bahwa kedua pilot pesawat telah tewas. Di antara puing-puing yang ditunjukkan oleh kementerian adalah helm yang dicap dalam bahasa Rusia dengan tiga huruf terakhir dari nama keluarga yang berakhiran NOV dan sarung kulit kosong bertanda Puryat. Nama sebuah kelompok etnis yang tinggal di Siberia. Rusia tidak mengonfirmasi rincian kerugian militernya. Reuters yang melaporkan berita ini tidak dapat memverifikasi keadaan di mana pesawat itu jatuh. Vysoven yang bekerja di bidang periklanan akhirnya memiliki potongan-potongan persegi panjang sekitar 10 cm atau 4 inci yang dicap dari potongan-potongan badan pesawat militer Rusia. Dia kemudian memoles dan mencetak informasi tentang pesawat dan ucapan terima kasih kepada pembeli. Masing-masing lempengan dilubangi untuk gantungan kunci dan diukir dengan nomor seri yang unik. Keunikan gantungan kunci ini adalah bahan untuk membuatnya berasal dari puing-puing pesawat asli Rusia. Di kantornya, Vysoven memiliki contoh drone pencitraan thermal inframerah yang ia beli untuk tentara Ukraina dengan hasil dari penjualan gantungan kunci tersebut. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.